Zaini Mukti, seorang narapidana Lapas Bangli yang mendapat asimilasi ini, memanfaatkan waktu selama di rumahnya untuk terus berinovasi membuat kerajinan. Narapidana dengan kasus narkotika ini mampu menghasilkan puluhan kerajinan yang unik. Memanfaatkan koran bekas dan juga lem, Zaini dengan ulet membuat berbagai macam kerajinan, seperti miniatur kapal laut, miniatur robot, tempat tisu, hingga mainan anak-anak. Ide ini berawal saat Zaini menjalani masa hukuman di Lapas Bangli, ia kerap memperhatikan rekan-rekannya membuat kerajinan berbahan dasar barang bekas. Untuk mengerjakan satu kerajinan, Zaini membutuhkan waktu selama 3 hingga 5 hari pengerjaan, sesuai dengan tingkat kesulitan kerajinan yang dibuat. Dengan harga yang sangat terjangkau, membuat hasil karya Zaini ini mampu menarik perhatian masyarakat, bahkan pemasarannya kini sudah hingga ke Bandung, Jawa Barat. Ia berkeinginan terus memproduksi kerajinan ini dengan mengajak masyarakat sekitar dan memasarkannya di tempat oleh-oleh di Bali. Saya ingin buat kerajinan kayak gini tuh, waktu saya di Lapas Stik Bangli, baru saya nyampe sana tuh, saya lihat orang-orang tuh semua kegiatannya tuh buat karya koran gini, gulungan-gulungan koran, ada yang buat bokor, ada yang buat celengan dari koran ini. Saya lihat tuh, saya pertama tuh dari perhatiin hasil karya orang situ, saya perhatiin cara buatnya, saya mau terusin ini, bisnis karya koran gini, saya mau pasarin kayak tuku-tuku gitu. Pihak Balai Permasyarakatan Kelas 1 Denpasar menyambut positif aktivitas yang dilakukan Zaini. Selama pengawasan yang dilakukan, Zaini terus menunjukkan kegiatan positif yang patut dijadikan contoh bagi napi asimilasi lainnya. Terkait keahlian yang telah dimiliki oleh klien ini agar klien ini mengasah. Dan setelah saya lakukan pembimbingan, klien itu juga berharap agar hasil karyanya nanti dapat diperjualbelikan dalam segala luas, dibantu secara permodalan. Dan setelah saya komunikasikan dengan aparat pembimbingan setempat, namun ini Pak Kelian dan Kepala Desa, sanggup akan memberikan bantuan permodalan dari dana desa. Selama menjalani asimilasi, Zaini terus mendapat pengawasan dari Balai Permasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Saat ini, Zaini berstatus napi integrasi, dan berdasarkan surat keputusan atau SK integrasi yang ia dapat, Zaini akan tetap diawasi hingga 8 Mei 2021. Setelah masa integrasi tersebut selesai, Zaini mukti pun dinyatakan bebas murni.